Isi surat ayah ibu Reino Barak pada syahrini kala baru jadi mantu terbongkar Reiko Barak Otanjo Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Penyanyi syahrini menunjukkan isi surat dari kedua orang tua Reino Barak saat keduanya baru menikah Memang sejak menjadi menantu Rosano Barak dan Reiko Barak, Inces dikenal begitu dekat dengan kedua mertuanya tersebut Tak jarang syahrini menunjukkan bukti perhatian kedua orang tua Reino Barak yang melemperlakukan punya baik bak putri sendiri Termasuk saat syahrini ditimpa dengan berbagai cobaan terkait karirnya Rosano dan Reiko selalu berada di barisan terdepan untuk membela menantunya tersebut Namun rupanya sikap kedua orang tua Reino Barak pada Inces tersebut sudah mulai terlihat sejak awal keduanya menikah Hal ini terbukti dari perhatian Rosano dan Reiko kalau Inces untuk pertama kalinya merayakan ulang tahun sebagai istri Reino Barak Lewat unggahan story di akun Instagram miliknya, Inces menunjukkan bukti surat yang diberikan oleh orang tua Reino 3 tahun silam Dalam surat tersebut Rosano dan Reiko memberikan ucapan selamat ulang tahun pada Inces sembari mengaturkan doa mereka Selamat ulang tahun semoga panjang umur dan bahagia selalu dalam lindungan Allah Amin ya Allah, Jano dan Reiko tulis Mertua Inces Tak sampai disitu hingga saat ini syahrini mengaku kedua mertuanya tersebut masih rutin mengirim surat ucapan selamat ulang tahun untuknya Ini pun sama kado empas sudah dibuka 3 tahun yang lalu Sekali lagi rincian ini mengaturkan terima kasih yang tak terhingga Untuk papa mama mertua semoga selalu sehat ya papa Selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala ujar Inces Penyanyi syahrini baru saja berulang tahun yang ke-40 pada Senin 1 Agustus 2022 Artis yang memiliki nama panggung Inces tersebut menggelar pesta ulang tahun Bersama teman-teman dekatnya dan Reino Barak Selain pesta syahrini sang pelantun lagu sesuatu itu juga mendapatkan kado dari suami Mertua dan juga para sahabatnya Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram Stories yang dibuat oleh syahrini Melalui akun Instagram pribadinya atprinsessyahrini Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram Stories Inces Istri pengusaha Jepang tersebut membagikan kebahagiaannya Lantaran mendapatkan kado ulang tahun dari ibu dan ayah mertua Kedua orang tua Reino Barak memberikan syahrini kado disertai sepucuk surat Kado tersebut adalah suatu benda yang tidak diketahui jenisnya Namun dari brand kartir yang dibungkus kotak putih dan terikat pita merah Syahrini bongkar pengalaman malam pertama Reino Barak lebih heboh Syahrini dan Reino Barak menikah Reino Barak pada 27 Februari 2019 Kabar pernikahan keduanya sempat mengejutkan Sebab syahrini dan Reino Barak baru tercium pada akhir tahun 2018 Saat menggelar acara setelah pernikahan syahrini dan Reino Barak pun bongkar pengalamannya Saat malam pertama Seperti apa yuk intip terus artikelnya Pamor syahrini di dunia hiburan melejit setelah menjadi pasangan duet Anang Hermansia Pada tahun 2010an Setelah berduet mesra syahrini dan Anang merilis single-single yang meledak di pasaran Sebut saja lagu jangan memilih aku cinta terakhir sampai semua karena cinta Sukses dibawakan keduanya Namun sayang syahrini memutuskan untuk tidak lagi bernyanyi duet dengan Anang Hermansia Lalu pemilik nama asli Rini Fatiman Zailani tersebut mengeluarkan album hingga lagu solonya Soal kisah cinta syahrini kerap kali digosipkan menjalin hubungan spesial dengan sejumlah pria Namun syahrini memutuskan untuk melabukkan hatinya kepada pengusaha kaya raya Reino Barak Pada 27 Februari 2019 Reino Barak resmi mengucap ijab kobul untuk menikah dengan syahrini Agar pernikahan keduanya diselenggarakan di Jepang kampung halaman Reino Barak Sebulannya ke tanah air syahrini dan Reino masih menggelar acara resepsi dari pernikahan mereka Salah satu acara mereka bertajuk diner silaturahmi yang ditayangkan oleh sebuah televisi swasta Indra Herlambang sebagai pembawa acara bertanya-tanya seputar kehidupan pengantin baru Kepada syahrini dan Reino Barak termasuk pengalaman malam pertama Saat ditanya siapa yang lebih heboh saat malam pertama Keduanya kompak memberikan jawaban yang sama Ayo berhadapan lagi malam pertama siapa yang paling heboh tahan dulu Oke 1, 2, 3 kata Indra Herlambang Kamu jawab syahrini sambil tertawa Aku ucap Reino Barak secara bersamaan Pengakuan syahrini soal Reino Barak lebih heboh saat malam pertama Membuat tamu undangan tertawa Meski ikut tertawa syahrini menjelaskan maksud kehidupan sang suami Yakni soal padatnya acara pernikahan di Jepang Bukan gitu aku kan dibangunin jam 1 malam waktu Indonesia Kalau di Jepang jam 3 malam terus harus on time buat ijab Setelah 9 pagi sudah balik hotel dan dilanjutkan adat Sunda Malamnya dilanjutin lagi gala diner selatu rahmi keluarga Jepang dan keluarga saya Dari Indonesia ceritanya Tapi bukan malam pertama gimana gimana ya Maksudnya heboh pas malam pertama itu kita sama-sama bilang capek Usai rangkaian acara papar syahrini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!